Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wal'akibatul al-muttaqin Wal'a'udwana illa al-zalimin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat Dari nikmat yang paling kecil sampai nikmat yang paling besar Yaitu nikmat iman dan Islam Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anak-anakku bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran hadis Adapun hadis yang akan kita pelajari hari ini Yaitu tentang keutamaan sholat fardu Anak-anakku Baiklah sebelum kita mulai Marilah kita membaca suratul fatiha Al-Fatihah Al-Fatihah Malik Yawm 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 Yaw Alhamdulillah Dan seperti biasa pula Nanti Bapak akan bacakan hadis ini Kalian perhatikan tulisannya Kemudian Dengarkan cara pembacaannya Lalu kalian ikuti Nah untuk yang pertama ini Kalian ikuti dalam hati Baik kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Masalus sholawatil khomsi Kamasal nahrin Jarin Ghamrin Ala Babi ahadikum Yagtasilu Minhu Kulla yawmin Khomsa Marwatin Rawahu muslim Nah itulah cara pembacaan hadis Tentang keutamaan sholat parbu ini Anak-anakku Bapak akan bacakan Sekali lagi Seperti biasa kalian perhatikan Tulisannya Perhatikan setiap hurufnya Lalu dengarkan Lalu dengarkan Cara pembacaannya Kemudian kalian ikuti Dan yang kedua kali ini Kalian masih ikuti dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Khomsa Khomsa Marwatin Rahwatin Rawahu muslim Nah anak-anakku Untuk Memperlancar pembacaannya Mari kita baca sekali lagi Perhatikan tulisannya Dengarkan cara pembacaannya Lalu kalian ikuti Dan kali ini Silahkan kalian ikuti Dengan suara yang nyaring Bapak akan bacakan Pelan-pelan saja Bismillahirrahmanirrahim Ya silahkan diikuti Masalus sholawatil khomsi Ya silahkan Kamathalinahrin Jarin Ghamrin Ala Babi Ahadikum Yagtasilu Minhu Kulla Yawmin Khomsa Marwatin Rawahu muslim Nah itulah Cara pembacaan Hadis ini Nah kemudian Apa sih terjemahan Atau arti Dari hadis yang tadi Kita bacakan Mari kita perhatikan Terjemahan Atau artinya Perumpamaan Sholat lima waktu Adalah ibarat Sebuah sungai Yang airnya mengalir deras Di depan rumah Di depan rumah Salah seorang Kamu Ia mandi Dengan air itu Tiap hari Lima kali Hadis Riwayat Muslim Nah itulah Terjemahan Atau arti Dari hadis yang tadi Kita bacakan Kemudian Kemudian Apa sih penjelasan Hadis tersebut Mari kita perhatikan Kembali Orang yang melaksanakan Sholat yang lima waktu Bagaikan Atau umpama Orang yang mandi lima kali Dalam sehari semalam Kemudian Orang yang mandi lima kali Dalam sehari semalam Tentunya Ia akan bersih Dan tidak akan meninggalkan Daki atau kotoran Sedikitpun Pada badannya Nah oleh karena itu Demikian pula Orang yang melaksanakan Sholat fardu Yang lima waktu Dalam sehari semalam Ia akan dibersihkan Dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah karena aku Itulah penjelasan Hadis tentang Keutamaan Sholat fardu Oleh karena itu Marilah kita Tanamkan dalam diri kita Kita niatkan Untuk mau Melaksanakan Kewajiban sholat lima waktu ini Nah anak-anakku Barangkali itu saja Belajaran hadis Tentang keutamaan Sholat fardu ini Mudah-mudahan dapat Dipahami dengan baik Dan yang paling penting Dapat kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Anak-anakku Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Bismillahir taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh